selamat pagi sahabat saroha yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi redungan kita untuk pagi hari ini kita terlebih dahulu berdoa kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin sahabat saroha yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus firman Tuhan yang menjadi redungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Masmur pasal 130 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi lebih dari pengawal mengharapkan pagi demikian firman Tuhan sahabat saroha tentu dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita senantiasa merindukan kehadiran Tuhan kenapa kita merindukan kehadiran Tuhan bahwa di dalam kerinduan kita kita mengharapkan dan ada kekuatan ada penyertaan dan ada kasih yang Tuhan sertakan di dalam kehidupan karena di dalam kasih dan di dalam kekuatan itu kita memampukan dan dimampukan untuk melangkah untuk berjalan dan untuk menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan maka di dalam Nats ini Pemasmur menggambarkan bagaikan seorang pengawal yang mengharapkan pagi artinya ketika seorang pengawal yang mengharapkan pagi bahwa dia mengharapkan selesainya tugasnya ketika pagi hari tiba selesai dan berakhirnya segala pekerjaannya segala bebannya segala beban yang dia pikul ketika dia berjaga demikian juga lah kerinduan setiap umat manusia banyak hal yang kita bebankan dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tanggungkan di dalam kehidupan kita maka ketika kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita hal yang kita rindukan adalah ada Allah di dalam kasihnya yang menguatkan kita untuk membawa beban yang begitu berat untuk melepaskan kehidupan kita dari bermagai beban yang kita pikul untuk menyegarkan, untuk menyenangkan dan untuk membawa kehidupan kita kepada air yang segar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita maka yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita adalah ketidakbersediaan kehidupan kita senantiasa merindukan kehadiran Tuhan senantiasa merindukan bagaimana penyertaan Tuhan banyak orang lupa untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan banyak juga orang yang lupa bagaimana Tuhan bisa memberikan kesegaran di dalam kehidupan ketika manusia hanya puas dengan apa yang dia dapatkan ketika manusia hanya puas dengan apa yang dia raih untuk saat ini maka terkadang manusia itu lupa bagaimana Tuhan bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupannya maka untuk itu di dalam nats ini pemasmur kembali mengingatkan kita untuk mengajak kita sebagai umat yang sudah Tuhan menangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dari perhamban dosa bahwa segala sesuatu kepuasan di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan itu maka keinginan maka kerinduan untuk kehadiran Tuhan harus menguat di dalam kehidupan kita jangan ada lagi dalam kehidupan kita yang hanya puas dengan capaian-capaian yang di dunia ini jangan ada lagi dalam kehidupan kita yang hanya puas dengan apa yang kita gapai untuk saat ini tetapi pemasmur mengingatkan dalam kehidupan kita senantiasalah berharap kepada Tuhan dan senantiasalah berharap bahwa Tuhan selalu hadir dalam segala yang kita inginkan baik di dalam segala perjalanan kehidupan kita baik segala pekerjaan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita baik segala dalam persoalan-persoalan hidup baik di dalam keluarga baik di dalam pekerjaan dan juga di dalam segala aktivitas yang kita lalui untuk itu kita harus menyadari bahwa di dalam kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa kita gapai banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk membuat kehidupan kita penuh di dalam sukacita yang daripada Tuhan amin kita berdoa kami bersyukur Tuhan atas segala kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami kami meyakini bahwa segala sesuatunya baik sukacita yang kami nikmati hingga saat ini semuanya adalah pemberian yang daripada Tuhan kami berharap di dalam iman kami dan kami selalu merindukan kehadiran Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami karena kami meyakini bahwa di dalam kehadiran Tuhan kami mendapatkan apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami kami meyakini Tuhan di dalam setiap penyertaan Tuhan kami meyakini kami boleh engkau hantarkan melalui segala sesuatu yang kami jalani baik apapun yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami baik apapun yang kami pikirkan hingga saat ini kami yakin engkau bisa memberikan kami kelegaan dari segala persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi hingga saat ini kami ibaratkan sebagai seorang pengawal yang merindukan pagi hari demikian juga kami dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kami senantiasa mengharapkan dan merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami agar itu juga yang memberikan sukacita yang penuh di dalam segala sesuatu yang kami jalani sesuai dengan hari-hari yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami serta setiap jemaatmu dimanapun mereka berada di dalam segala aktivitas mereka engkau Tuhan yang hadir yang hadir dalam segala kehidupan mereka yang memberikan mereka apapun yang mereka inginkan yang mereka butuhkan hingga saat ini baik kesehatan di dalam tubuh baik rezeki Tuhan juga yang memberikan segala sesuatunya agar itu juga menjadi sukacita yang penuh dalam setiap jemaatmu agar itu juga yang menjadikan mereka boleh berbuah dan berbuah lagi untuk berbuahkan kebaikan-kebaikan dan boleh mewartakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami agar kami tidak terhalang menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan terpujilah namamu hingga selama-lamanya amin terima kasih telah menonton